Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asli Saya mahasiswa dari Universitas Merkibwana Fakultas Ekonomi dan Bisnis diurusan Akutensi Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang ide bisnis yang menjadi salah satu tugas dari kewirausahaan 2 Pertama, saya akan menjelaskan bahwa Ide bisnis yang akan saya dirikan adalah Ide bisnis untuk membuat kedai kopi Dengan merek Kultur Coffee Berikut jelasannya Profil Bisnis Berawal dari kebiasaan yang suka minum kopi Karena saya pecinta kopi Kopi yang paling saya sukai yaitu kopi Robusta Aceh Gayo Nah, dari sinilah saya terinfrasi Muncul ide untuk menguat bisnis kedai kopi Dengan merek Kultur Coffee atau Coffee Data Dengan melihat semakin terbukanya peluang pasar kedai kopi Sebagai salah satu minimum terpopuler di Indonesia Selain teh yaitu kopi Setiap kopi memiliki karakter rasa dan citra rasa tersendiri Oleh karena itu, dari ide bisnis kopi ini Solusi yang tepat untuk memasarkan produk ini Dan sangat cocok di kalangan anak muda hingga dewasa Di hari-hari santai Untuk dapat menikmati kultur kopi yang sesuai dengan pribadi mereka Nah, semuanya itu berawal dari hobi Karena hobi saya suka minum kopi Dari sinilah saya terinspirasi ingin membuka kedai kopi Menurut saya, kedai kopi itu peluang yang sangat terbesar bagi saya Untuk membuka usaha Masalah yang dihadapi Minat kedai kopi tidak hanya merambah di kalangan anak muda saja Akan tetapi semua kalangan pasti suka minum kopi Sehingga diperlukan ide-ide yang jitu Dan melakukan riset sebelum membuka kedai kopi Sehingga dapat memenuhi dalam permasalahan ini Jadi, entah anak remaja atau orang dewasa Saya yakin pasti suka minum kopi Karena kopi itu membuat semangat dalam bekerja Itu menurut pendapat saya Solusi Solusinya, guna memenuhi minat kopi Pada rakyat dewasa ini Maka dibuatlah kedai kopi dengan merek kultur kopi Yang terdiri dari biji kopi terbaik Yang sesuai dengan selera pribadi mereka Semua ini tersedia dalam bentuk biji kopi panggang, utuh, atau kopi bubuk Nah, jadi kami itu Rencana kami itu Ngambil kopi dari supplier Jadi dalam bentuk biji kopi Dan nantinya kami akan olah menjadi serbu kopi yang siap untuk dipasarkan Sasaran pelanggan Sasaran pelanggan untuk produk kami yaitu Anak remaja Anak remaja dan dewasa Kategori anak remaja 16-25 tahun Dan dewasa dengan kategori 25 tahun ke atas Dan semua kalangan masyarakat yang memikai berbagai jenis kopi Yang kami tawarkan diantaranya Yaitu kopi Aceh Gayo Robusta Lampung Jawa Robusta Papua Womena Bali Kintamani Sumatera Lintong Dan Toraja Sulawesi Nah, mungkin dengan kopi Robusta Robusta yang dari berbagai daerah Nah, mungkin dari pilihan Dari banyak pilihan kopi jenis ini Pasti banyak peminat yang ingin menunjungi Dan mencicipi kopi yang akan kami tawarkan Produk Untuk produk kami terdiri dari 7 kopi yang paling terkenal di Indonesia Yang sebelumnya yang tadi saya sebutkan Nama-nama kopinya Nah, kami menawarkan beberapa campuran jenis kopi Yang sesuai dengan selera pribadi mereka Dari yang ringan hingga yang berani Mulai dari tanpa tingkat keasaman Hingga keasaman cerah Semua ini tersedia dalam bentuk baju kopi panggang Itu atau kopi bubuk Dalam 110 gram Atau dalam paket 1 kilogram Nah, jadi kita itu menyediakan kopi itu Dalam bentuk kemasan Dalam bentuk kemasan Yang siap untuk dipasarkan Jadi, dalam bentuk kopi Dalam bentuk kemasan itu Sudah macam-macam jenis kopi Mulai dari Aceh Gayo Robusta Lampung Jawa Robusta Dan lain sebagainya Hubungan dengan pelanggan Untuk menciptakan hubungan baik dengan pelanggan Maka kami akan memperkenalkan Mengenai keugulan dari produk kultur kopi kami Bahwa kualitas kopi yang kami sajikan Merupakan dari biji kopi yang paling terkenal Untuk dapat menarik perhatian mereka Sehingga mereka tertarik dan penasaran Untuk menunjungi kedai kopi kami Nah, karena pemasaran produk itu Sangat penting Untuk meyakinkan konsumen Bahwa produk kami itu benar-benar Asli Langsung dari Fabriknya Langsung dari kebunnya Yang kita ngabung dari supplier Untuk dipasarkan kembali Sumber daya Untuk menentukan bagaimana cara Untuk sumber dayanya Untuk menentukan bagaimana cara Bagaimana cara Mengusung perencanaan tenaga kerja Maka Perencanaan sumber daya manusia Harus cocok Untuk seluruh Organization Plan Perencanaan ini Harus berfokus Untuk mengisi Lowongan kerja Yang dibutuhkan nanti Oleh karena itu Kersediaan sumber daya Yang ada saat ini Harus diperkankan Demi kemojaan usaha kami Jadi sebelum merekrut Karyawan baru Kita pertahankan dulu Karena sudah ada Karena Yang sudah ada ini Benar-benar Benar-benar Sudah menguasai Menguasai Tentang produk Yang akan kami Sajikan Atau yang akan kami Pasarkan Keuangan Untuk keuangan Untuk laporan keuangan Sementara Rencana awan Mulai berikut Profit kami Kemungkinan Seperti ini Gambarannya Mulai dari penjualan Ini untuk sementara Untuk sementara Laporan keuangan Mudah-mudahan Kedepannya Jika produk Saya berkembang Atau Rencana korus saya Sudah berjalan dengan baik Mungkin akan Lebih tinggi lagi Profitnya Ini gambar Untuk sementara Laporan keuangan Sampai bulan Mai Terima kasih Hanya itu Yang dapat saya sampaikan Kurang dan lebihnya Saya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh